Intro Salam Kasih Karunia di dalam Tuhan Yesus Selamat malam Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita Yang oleh rohnya telah memanggil kita Untuk bersekutu beribadah saat ini Yang secara khusus terkait dengan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB Mari kita persiapkan diri kita Untuk beribadah kepadanya Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Memberkati umatnya melalui ibadah Yang berlangsung saat ini Ungkapan situasi Tiada ala berkarya Maka tiada kita mengenalnya Dia berkenan memperkenalkan dirinya Kepada umat ciptaannya Melalui karya pekerjaannya Dan karena pekerjaannya itulah Gereja hadir dan gereja diutus Untuk bekerja di dalam karya Allah Di tengah-tengah dunia Kami ada karena misi Allah Kami ada untuk misi Allah Misi Allah untuk keselamatan umat Dan seluruh ciptaannya Misi Allah itulah yang bekerja Di dalam gerejanya Dengan melaksanakan panggilan Dan pengutusan Melalui pelayanan dan kesaksian Pekes Yang menghadirkan tanda-tanda kuasa Kerajaan Allah di dunia Kami ada karena misi Allah Kami ada untuk misi Allah Ajakan beribadah Beribadalah kepada Tuhan Dengan sukacita Datanglah kehadapannya Dengan sorak-sorai Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun-turun Marilah kita berdiri Kita menghadap Tuhan Dengan sebuah nyanyian Tuhan ambil hidupmu Dan kuduskan bagimu Waktu ku patahnya Memujimu selamanya Memujimu selamanya Mari kita bersatu di dalam doa pembukaan Kita berdoa Ya Tuhan, ya Allah Bapak yang ada di dalam surga yang kami kenal Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Bapak untuk saat ini Di malam hari di tanggal 23 Juni 2021 Tuhan memumpulkan kami untuk beribadah Beribadah rumah tangga Bapak berkatilah kami dengan rohmu yang kudus Urapi kami dengan rohmu yang kudus Agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penatua Silvia Tupamahu Bapak urapi juga Ibu penatua Silvia Tupamahu Sehingga apa yang kami boleh terima adalah Dari Firman Tuhan Yang Tuhan urapi melalui penatua Silvia Tupamahu Bapak juga kiranya memberkati Bukalah hati kami semua jemaat Tuhan Bukalah hati kami untuk mengerti firman Tuhan Dan kami bisa memakai firman Tuhan itu Menjadi teladan dalam kehidupan kami Buat saudara-saudara kami yang Masih dalam proses untuk bergabung bersama kami di ibadah ini Berkati mereka semua ya Bapak Bagi yang berhalangan berkati juga Di lain kesempatan mereka boleh berkumpul bersama dengan kami Bersuka cita Menguji-huji nama Tuhan di ibadah rumah tangga ini Bapak inilah doa kami Bapak kiranya memberkati kami Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Berkenan kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Masmur responsir Masmur 33 ayat 1-5 Kita membaca bersahutan Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan Sebab menguji-huji itu layak bagi orang-orang jujur Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 kali Nyanyikanlah baginya nyanyian baru Ketika kecapi baik-baik dengan sorak-sorai Sebab firman Tuhan itu benar Segala sesuatu diperjakan dengan kesetiaan Ia senang kepada keadilan dan hukum Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan Bermasmurlah baginya dengan kecapi baik-baik dengan kesetiaan Bermasmurlah baginya dengan kesetiaan Bermasmurlah baginya dengan kesetiaan Bermasmurlah baginya dengan kesetiaan Jemaat yang dikasih Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Bapak Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan Sampai saat ini Dimana kami Jemaat Sektor 1 dan Sektor 2 Jemaat GPIB Sangka Kala Kembali dapat beribadah pada malam hari ini Berilah kami hikmat Agar hambamu yang akan menyampaikan firman kebenaranmu Maupun Jemaat yang mendengarkannya Dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat Jemaat Mari kita berdiri Untuk menerima Firman Tuhan Melalui pembacaan Alkitab Yang tertulis dari Perjanjian Lama Kitab Nehemiah 4 Ayat 6 Yang berkata Tetapi kamu terus membangun tembok sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya bertemu Karena seluruh bangsa bekerja Dengan segenap hati Demikian pembacaan Alkitab Haleluya Jemaat yang dikasihi Tuhan Pada hari ini Rabu 23 Juni 2021 Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan Yang sudah kita baca tadi dari Kitab Nehemiah 4 Ayat 6 Allah mengendaki umatnya yang terbuang untuk pulang Dan mulai membangun kehidupan di tanah asal mereka Tidak hanya baik Allah yang dibangun Allah juga mengendaki mereka Untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem Tembok kota pada masa itu Berfungsi sebagai pelindung Bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya Sekaligus juga Dipandang sebagai simbol dari martabat orang-orang tersebut Dengan demikian Kita dapat memahami maksud Allah Untuk memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem Yaitu untuk mengembalikan martabat umatnya Martabat yang selama puluhan tahun runtuh Karena umatnya menjadi bangsa pecundang dan orang buangan Dan ini menjadi perhatian Allah untuk dipulihkan Mertabat adalah harga diri dan kehormatan diri Tuhan menghendaki manusia Apalagi umatnya dapat memandang dirinya berharga dan terhormat Karena mereka adalah gambaran dari pencipta mereka Tuhan mau agar setiap manusia Menyadari martabatnya itu Dan menjaganya dengan baik Seiring dengan itu juga Menjadi kewajipan bagi manusia Untuk menjaga harkat dan martabat sesamanya Jadi menjaga martabat diri dan sesama Adalah tanggung jawab ganda Yang diberikan Allah kepada manusia Tanggung jawab dalam menjaga martabat itulah Yang menjadi pesan dari bacaan ini Dengan bergotong royong membangun tembok Yerusalem Umat Allah dengan penuh semangat Saling tolong menolong Demi memulihkan martabat mereka Dan sesama mereka Bahkan sesungguhnya dengan cara seperti itu Secara tidak sadar Mereka sudah mulai menunjukkan martabat mereka Sebagai umat yang satu Yang menjunjung tinggi nilai kehidupan Martabat mereka pulih Jati diri mereka kembali Dan Allah bekerja Atas itu semua Tuhan bekerja melalui umatnya Untuk menyelesaikan tugas-tugas Yang tampaknya Tidak mungkin Temustahil Tuhan sering membentuk orang dengan Karakteristik Kepribadian Pengalaman Dan pelatihan Yang mempersiapkan mereka Untuk tujuan Tujuan Tuhan Dan biasanya orang-orang tidak tahu Apa yang Tuhan telah sediakan Untuk mereka Tuhan mempersiapkan Dan menempatkan Nehemiah Untuk menyelesaikan Salah satu tugas ini Nehemiah adalah orang biasa Dalam posisi yang unik Nehemiah sukses sebagai Juru minuman Raja Persia Arta Sasta Nehemiah memiliki sedikit kekuatan Tetapi Nehemiah memiliki pengaruh yang besar Nehemiah dipercaya oleh Raja Nehemiah juga seorang hamba Tuhan Prihatin Dengan nasib Yerusalem 70 tahun sebelumnya Zerubabel telah berhasil membangun kembali Bait Allah 13 tahun telah berlalu Sejak Esra kembali ke Yerusalem Dan membantu orang-orang Dengan kebutuhan rohani mereka Sekarang Nehemiah dibutuhkan Tembok Yerusalem masih dalam mererun Tuhan Dan berita itu Mematahkan hatinya Saat Nehemiah berbicara dengan Tuhan Sebuah rencana mulai terbentuk Di benak Nehemiah Tentang perannya sendiri Dalam pembangunan kembali Tembok kota Nehemiah rela meninggalkan kenyamanan Dan pekerjaannya di Persia Untuk mengikuti Tuhan Dalam misinya Nehemiah melihat keadaan kota Yerusalem Yang tanpa tembok Dan sangat prihatin Akibatnya Nehemiah pun memutuskan Untuk membangun tembok Yerusalem Itu ada di Nehemiah 2 ayat 17 Memang saat itu Pembangunan tembok Yerusalem Sangat mendesak Karena untuk melindungi Kota Yerusalem Tetapi pada zaman dahulu pun Sudah ada Pengeritik-pengeritik Yang mencoba Mengeritik usaha Nehemiah tersebut Salah satunya adalah San Balat Yang bisa kita lihat di ayat 1 Dan juga Tobia Yang tertulis di ayat 3 Jadi ketika San Balat Mendengar rencana Pembangunan tembok tersebut Ia pun mencoba Mengolok-ngolok Rencana tersebut Dan mencoba Untuk melemahkan Kondisi rakyat Yang sedang membangun San Balat Orang Horon Pejabat Kerajaan Persia Yang ditempatkan Di Samaria Mengejek para pekerja Dengan menyebut mereka Yahudi yang lemah Itu tertulis di dalam Ayat yang kedua Kata lemah itu berarti Tidak kuat maupun layu Orang-orang itu seperti bunga Potong yang kemudaran Mereka tidak memiliki Sumber daya manusia Seperti orang dapat melihat Tetapi musuh tidak dapat melihat Kerohanian mereka yang luar biasa Orang-orang di dunia ini Tidak memahami Bahwa Tuhan senang menggunakan Instrumen yang lemah Untuk menyelesaikan Pekerjaannya Tertulis di dalam 1 Korintus 1 Ayat 18-31 Dunia bermegah Dalam kekayaan Dan kekuasaannya Tetapi Orang-orang milik Tuhan Bermegah dalam Kemiskinan dan Kelemahan mereka Ketika kita lemah Maka kita kuat 2 Korintus 12 ayat 1-10 Disini Sanbalat Mengolok-ngolok Pekerjaan itu sendiri Dengan bertanya Tiga pertanyaan Yang mengecek Yang pertama Apakah mereka akan Membentengi diri mereka sendiri Bagaimana mungkin Sisa-sisa orang Yahudi Yang lemah Berharap untuk Membangun tembok Yang cukup kuat Untuk melindungi kota Dari tentara Pertanyaan Selanjutnya yang mengecek Apakah mereka Akan berkorban Ini menyeratkan Bahwa akan Mengambil lebih Dari doa Dan penyembahan Untuk Membangun kembali Kota Pertanyaan ini Ini adalah Penghujatan terhadap Tuhan Karena Sanbalat Menyangkal Bahwa Tuhan Akan membantu Umatnya Apakah mereka Akan selesai Dalam sehari Itu ejekannya juga Menunjukkan bahwa Orang-orang Yahudi Tidak tahu Betapa sulitnya Tugas itu Sanbalat Mengolok-ngolok Bahan yang Mereka gunakan Batu-batu itu Dikeluarkan Dari tumpukan Sampah Dan mungkin Sudah sangat Tua dan Rusak Dan tidak Akan Pernah Tahan Ketika Dipasang Di dinding Memang Benar Bahwa Batu kapur Dilunakan Oleh api Itu adalah Juga benar Bahwa Dindingnya Dihancurkan Sementara Gerbang Dilalap Api Nehemiah 2 Ayat 13 Meskipun Dari apa Yang Sanbalat Katakan Tapi Masih ada Banyak Bahan Yang Baik Yang Masih Bisa Digunakan Oleh Pembangun Tobia Orang Amon Juga Mengejek Dengan Mengatakan Sekalipun Mereka Membangun Kembali Kalau Seekor Anjing Hutan Meloncat Dan Menyentuhnya Robolah Tembok Batu Mereka Tentu Tentu Saja Banyak Yang Dikatakan Sanbalat Dan Tobia Benar Dari Sudut Pandang Manusia Karena Sisa-sisa Yahudi Lemah Dan Miskin Dan Pekerjaan Itu Terlalu Besar Bagi Mereka Tapi Mereka Memiliki Keyakinan Besar Pada Tuhan Yang Agung Dan Itulah Yang Membuat Perbedaan Kita Tidak Tahu Apa Motivasi Sanbalat Dan Tobia Melakukan Hal Tersebut Mungkin Saja Didasari Oleh Kepentingan Politik Atau Kepentingan Lain Nehemiah Pun Mendapat Tekanan Luar Biasa Dari Sanbalat Dan Tobia Dan Bagaimana Nehemiah Menanggapi Ejekan Ini Nehemiah Hanya Menyerahkan Kepada Tuhan Nehemiah Memandang Serangan Tersebut Bukan Sekedar Hinaan Terhadap Mereka Melainkan Terhadap Allah Sendiri Karena Inisiatif Pekerjaan Tersebut Berasal Dari Allah Nehemiah Tidak Membalas Hinaan Dengan Cercaan Nehemiah Berdoa Dan Meminta Tuhan Untuk Memerangi Musuh Untuknya Ini Adalah Ketiga Kalinya Kita Menemukan Nehemiah Berdoa Seperti Pasal Satu Ayat Empat Sampai Sebelas Juga Di Pasal Dua Ayat Empat Nehemiah Berdoa Nehemiah Nehemiah Tidak Membiarkan Dirinya Menyimpang Dari Pekerjaannya Dengan Mengambil Waktu Untuk Membalas Kata-kata Mereka Di Dalam Doanya Nehemiah Menyerahkan Para Pengejeknya Kepada Allah Doa Nehemiah Juga Menyerupai Peringatan Yang Ada Dalam Masmur 69 Yaitu Doa Dalam Kesesakan Juga Di Masmur 79 Doa Umat Yang Terancam Kita Harus Ingat Bahwa Nehemiah Berdoa Sebagai Pelayan Allah Yang Peduli Akan Kemuliaan Allah Nehemiah Tidak Meminta Balas Dendam Pribadi Tetapi Pembenaran Resmi Untuk Umat Tuhan Musuh Telah Menghujat Tuhan Di Depan Para Pembangun San Balat Dan Tobia Melawan Orang-orang Yahudi Pada Kenyataannya Ini Menentang Tuhan Hal-Hal Hal-Hal Yang Dikatakan Orang Mungkin Ada Yang Menyakiti Kita Tetapi Jangan Pernah Bisa Mereka Menyakiti Kita Kecuali Kita Membiarkan Mereka Masuk Kedalam Kehidupan Kita Dan Meracuni Kita Jika Kita Menghabiskan Waktu Memikirkan Kata-kata Yang Menyakiti Kita Seperti Memberi Pijakan Dimana Mereka Bisa Meluncurkan Kembali Serangan Yang Lain Jadi Hal Terbaik Yang kita Lakukan Adalah Kita Berdoa Dan Menyerahkan Semuanya Hanya Kepada Tuhan Nehemiah Dan Orang Yahudi Menanggapi Hinaan Dan Cercaan Masyarakat Non Yahudi Yang Tinggal Di Sekitar Mereka Dengan Tetap Bekerja Lebih Giat Mereka Bersama Dengan Segenap Hati Bekerja Bersama Dengan Segenap Hati Mereka Semua Yang Dipandang Remeh Ternyata Mampu Mengerjakan Pekerjaan Yang Luar Biasa Puing-puing Tembok Sekeliling Kota Yerusalem Yang Hancur Dan Berserakan Mampu Didirikan Kembali Dan Orang-orangnya Tetap Membangun Tembok Tersebut Hingga Akhirnya Ujung Tembok Tersebut Bertemu Mereka Bekerja Bahu Membahu Membangun Kembali Kota Suci Mereka Apa Yang Menyebabkan Akhirnya Tembok Yerusalem Dapat Dibangun Sempurna Alkitab Mengatakan Bahwa Hal tersebut Dapat Terjadi Karena Seluruh Bangsa Bekerja Dengan Segenap Hati Tertulis Dalam Ayat 6 Sebagai Pembacaan Alkitab Kita Malam Hari ini Ketika Ketika Seseorang Bekerja Dengan Segenap Hati Terlebih Apa Yang Dilakukannya Itu Memang Adalah Kehendak Tuhan Maka Apapun Yang Dikerjakannya Pasti Akan Berhasil Sedangkan Jika Jika Orang Mengerjakan Sesuatu Dengan Tidak Sepenuh Hati Atau Mendua Hati Maka Ia pun Tidak Akan Dapat Tenang Yakobus Pasal 1 Ayat 8 Sehingga Apa Yang Dikerjakannya Pun Tidak Akan Maksimal Kita Mungkin Tidak Memiliki Kemampuan Unik Seperti Nehemiah Atau Merasa Bahwa Kita Berada Dalam Posisi Dimana Kita Dapat Melakukan Sesuatu Yang Besar Bagi Tuhan Tetapi Ada Dua Cara Kita Dapat Menjadi Berguna Bagi Tuhan Yang Pertama Jadilah Orang Yang Selalu Berbicara Kepada Tuhan Mengundang Tuhan Kedalam Pikiran Kita Dan Membagikan Segala Kekuatiran Kita Perasaan Impian Atau Apapun Keberadaan Kita Kepada Tuhan Yang Kedua Adalah Jadilah Orang Yang Selalu Berjalan Bersama Tuhan Dan Mewujudkan Apa Yang Kita Pelajari Dari Firmannya Kedalam Tindakan Tuhan Tuhan Mungkin Memiliki Misi Yang Ingin Tuhan Lakukan Melalui Kita Saat Ini Kita Masih Di Dalam Bulan Pelkes Ada Kesaksian Kehidupan Jemaat Post Pelkes Peniel Jemaat Ebenhester Ketapang Kalimantan Barat Dimana Ada Salah Seorang Warga Jemaat Atau Masyarakat Yang Mengalami Kedukaan Berduyun Duyun Warga Yang Lain Menyediakan Segala Kebutuhan Untuk Yang Berduka Itu Mulai Dari Memandikan Dan Membelikan Pakaian Bagi Jenasa Membuat Peti Jenasa Menyiapkan Makanan Dan Minuman Bagi Keluarga Dan Tamu Dan Memenuhi Semuanya Sampai Proses Pemakaman Dan Saat Ibadah Pengucapan Syukur Penghiburan Setelah Pemakaman Gotong Gotong Royong Tetap Dilakukan Oleh Warga Jemaat Dengan Mempersiapkan Ruangan Ibadah Di rumah Warga Yang Berduka Sampai Mediakan Konsumsi Untuk Ibadah Tersebut Pokoknya Keluarga Sedapat Sedapat Mungkin Tidak Terbeban Melainkan Terus Mendapatkan Penghiburan Melalui Ibadah Dan Pelayanan Jemaat Disadari Atau Tidak Kebiasaan Jemaat Post Pelkes Termasuk Dalam Bentuk Dari Sikap Hidup Yang Bermartabat Jemaat Menunjukkan Martabat Bebannya Sikap Sikap Selaras Dengan Tuhan Yang Memandang Manusia Itu Berharga Sehingga Ia Menderita Untuk Menyelamatkan Mereka Upaya Tuhan Untuk Mengembalikan Citra Manusia Sebagai Mahluk Ilahi Menjadi Dasar Dan Dari Upaya Manusia Untuk Memperjuangkan Martabatnya Di Tengah Kehidupan Dunia Yang Rusak Karena Dosa Demikian Halnya Yang Disadari Oleh GPIB Sejak Lama Latar Belakang Digantinya Istilah Pekabaran Injil Menjadi Pelayanan Dan Kesaksian Pada Persidangan Sinode Tahun 1978 Adalah Karena GPIB Menyadari Karya Allah Atau Injil Yang Begitu Luas Yang Bukan Hanya Tentang Membangun Jemaat Kristen Melainkan Tentang Membangun Kehidupan Umat Manusia Yang Selaras Dengan Nilai-nilai Kerajaan Allah Dengan Terus Menerus Membentuk Gereja Yang Melayani Dan Bersaksi GPIB Sebagai Gereja Yang Lahir Dari Karya Allah Turut Menyatu Dengan Allah Dalam Karyanya Atas Dunia Ini Inilah Pelkes Yang Sesungguhnya Pelkes Yang Mewujud Pada Upaya Menghadirkan Tanda-tanda Kerajaan Allah Mari Kita Berpelkes Dengan Penuh Sukacita Dan Kesetiaan Kiranya Roh Kudus Senantiasa Memperbaharui Gerejanya Untuk Setia Dalam Menghadirkan Tanda-tanda Kerajaannya Di Tengah-tengah Dunia Amin Jika padaku Ditanyakan Apa Akanku Beritakan Pada Dunia Yang Penuh Penderitaan Kampu Sampakan Kabar Baik Pada Orang-orang Miskin Pembebasan Bagi Orang Yang Ditahuan Yang Muta Dapat Pemlihatan Yang Tertingkas Dibabaskan Sungguh Tahun Ramad Tuhan Sudah Tiba Kerajaan Allah Penuh Purnia Itu Berita Bagi Isi Dunia Jemaat Mari kita Satukan Hati Untuk Kita Doa Syafaat Terima kasih Tuhan Untuk Firman Yang Sudah Kami Dengar Biarlah Menjadi Kekuatan Dan Penuntun Kami Di Dalam Kami Menjalankan Kehidupan Kami Setiap Hari Ajarlah Kami Seperti Nehemiah Selalu Mengandalkan Tuhan Dan Mengutamakan Tuhan Dan Membawa Seluruh Keberadaan Kami Di Dalam Doa Kepadamu Ya Tuhan Saat Ini Kami Berdoa Untuk Pelayanan Gereja Kami GPIB Sangka Kala Dengan Program Kerja Yang Sudah Direncanakan Agar Dapat Berjalan Dengan Baik Walaupun Dalam Kondisi Pandemi Saat Ini Dimana Kegiatan Pelayanan Gereja Kami Dibatasi Kiranya Kiranya Seluruh Presbyter Pengurus Pelkat Komisi BPPJ Karyawan Kantor Serta Seluruh Jemaat Dan Simpatisan Tetap Semangat Menjalankannya Dan Ada Kerjasama Yang Baik Terlebih Semua Dilakukan Untuk Hormat Dan Kemuliaan Nama Tuhan Saja Dan Kami Mendoakan Juga Untuk Seluruh Presbyter Pengurus Pelkat Komisi BPPJ Karyawan Kantor Dan Seluruh Jemaat Baik Secara Pribadi Maupun Keluarga Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Diberkati Dalam Menjalankan Kehidupan Setiap Hari Kami Juga Berdoa Untuk Ibu Pendeta Esterina Bersama Keluarga Bapak Richard Bapak Aris Dan Adik Semi Kiranya Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Kiranya Tuhan Memberkati Dalam Kehidupan Setiap Hari Dan Memberikan Juga Hikmat Pada Ibu Pendeta Esterina Di Dalam Memimpin Jemaat KPIB Sangka Kalah Kami Juga Berdoa Untuk Warga Jemaat Yang Saat Ini Dalam Kondisi Sakit Atau Kelemahan Tubuh Untuk Bapak Penatua John Lepar Bapak Rakut Sembiring Saudara Kurt Patinama Ibu Hana Heda Bapak Freddy Hehanusa Bapak Sandro Liman Ibu Gaby Liman Ibu Agus Pertiwimoto Adik Charlotte Liman Dan Bapak Reki Siman Juntak Dan mungkin Juga Ada Diantara Jemaat Kami Yang Tidak Disebutkan Namanya Yang Dalam Kondisi Sakit Juga Saat Ini Ya Tuhan Dengarlah Doa Dari Mereka Yang Sakit Ini Juga Doa Dari Keluarga Serta Doa Dari Kami Jemaat Yang Mengharapkan Pertolongan Musajaya Tuhan Untuk Kesembuhan Orang-orang Yang Kami Kasihi Ini Kuatkan Iman Percaya Mereka Untuk Selalu Berharap Dan Bersandar Hanya Kepadamu Saja Kami Juga Berdoa Untuk Jemaat Yang Berulang Tahun Di Minggu Ini Pada Tanggal 21 Juni Saudari Berna Sarwoto Dan Bapak Amin Sembiring Pada Tanggal 22 Juni Ibu Grace Diman Saudara Mario Kapo Ibu Dinar Tampu Bolon Dan Bapak Antonius Wikarma Dan Pada Hari 23 Juni Yang Berulang Tahun Diakon Gerat Pakasi Dan Saudari Friska Huta Galung Pada Tanggal 24 Juni Pendeta Cornelius Daily Dan Bapak John Pesik Tanggal 25 Juni Bapak Gary Uruila Kami berdoa Kiranya Tuhan Memberikan Mereka Yang Bersuka Cita Ini Kesehatan Prima Dan Berkat Melimpah Dari Tuhan Kami Kami Juga Berdoa Untuk Pelkes GPIB Dengan Program Kerjanya Khususnya Di Bulan Pelkes Ini Agar Apa Yang Sudah Direncanakan Dapat Terlaksana Dengan Baik Juga Untuk Pos-pos Pelkes GPIB Yang Berada Di Sumatera Dan Kalimantan Kiranya Tuhan Menolong Para Pekerja Maupun Jemaat Agar Kebutuhan Kebutuhan Yang Dibutuhkan Mereka Dapat Terpenuhi Juga Untuk Persidangan Sinode Ke-21 GPIB Dimana Rencana Diadakan Pada Tanggal 26 Sampai 31 Oktober 2021 Di Surabaya Kiranya Apa Yang Sudah Dipersiapkan Oleh Panitia Dapat Terlaksana Dengan Baik Pada Waktunya Nanti Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Ya Tuhan Tolonglah Para Pemimpin Bangsa Kami Dari Tingkat Tertinggi Bapak Presiden Dan Bapak Wakil Presiden Sampai Tingkat RWRT Di Lingkungan Dimana Kami Tinggal Untuk Memimpin Bangsa Ini Dengan Takut Akan Tuhan Agar Dapat Memberikan Keamanan Dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Dan Tak Lupa Juga Tuhan Kami Senantiasa Mohon Pertolongan Tuhan Dimana Kondisi Di Seluruh Dunia Mengalami Pandemi Ini Dan Khususnya Untuk Bangsa Kami Yang Mengalami Pandemi Ini Bahwa Air-air Ini Tuhan Begitu Banyak Rakyat Yang Mengalami Kesakitan Akibat Pandemi Ini Dimana Berita Setiap Hari Melonjak Kasus Covid Ini Juga Di Lingkungan Gereja Dimana Gereja Ini Berada Banyak Juga Warga Yang Terpapar Ya Tuhan Hanya Kepadamu Kami Memohon Dan Meminta Agar Tuhan Menolong Kami Kuatkan Kami Untuk Kami Di Dalam Menghadapi Dan Mengatasi Pandemi Ini Lindung Lindungilah Dan Jauhkan Kami Dari Berbagai Macam Virus Yang Ada Dan Ingatkan Kami Juga Untuk Kami Patuh Menjalankan Protokol Kesehatan Kesehatan Selain Melindungi Diri Kami Sendiri Juga Melindungi Orang Lain Biarlah Kami Semua Tuhan Ingatkan Untuk Kami Mau Perduli Saling Tolong Menolong Bahu Membahu Di Dalam Mengatasi Pandemi Ini Agar Cepat Berlalu Dimana Kami Dapat Beraktifitas Kembali Secara Normal Dengarlah Ya Tuhan Doa Kami Ini Yang Jauh Daripada Sempurna Dan Tuhan Yang Akan Menyempurnakannya Dan Kami Berdoa Seperti Yang Tuhan Telah Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Lah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkaulah Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Sampai Selama Lamanya Amin Amin Marilah Marilah Menyatakan Syukur Kita Kepada Tuhan Melalui Pemberian Persembahan Dia Yang Menyelamatkan Kita Dan Dia Yang Mengundang Kita Untuk Terlibat Dalam Keberlangsungan Karyanya Demi Menyelamatkan Dunia Melalui Pelayanan Dan Kesaksian Kita Inilah Ungkapan Syukur Ku Yang Kuberikan Kepadamu Kuberikan Dari Hatiku Terima Kepesambahkan Kepadamu Dengan Seluruh Jiwa Ragamu Kiranya Berkena Di Hadiratmu Ajarlah Aku Ya Tuhanku Menjadi Orat Di Tangan Tuhan Untuk Menyalurkan Kasihmu Di Dunia Tuhan Tuhan Aku Ya Tuhanku Menolong Orang Miskin Dan Lumpu Maksud Pukul Maksud Tuhan Maksud Mari kita berdiri Untuk menaikan Doa Syukur Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Dunia Kami Membawa Persembahan Ini Sebagai Tanda Ungkapan Syukur Kami Terimalah ya Tuhan dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Jumaat, marilah kita berdiri, kembalilah dalam kehidupanmu, dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita, Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tuhan. Jangan kebenaran firmanya, jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu, Kristus memadir dan memutus dirimu, dia memampir, dia memutus, dia memimpin dan bersertamu selamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkatnya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umatnya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan rohnya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.